Halo guys, kali ini kami Pekom Lode Blitter mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Yang ini pesanan dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur Memesan IC 4MB 3V yang diisi dengan firmware TV LED SUB LC32LE260i Dengan kode board mainboardnya KG492WE KFWBNG492WJJZ KKITPG492WJTN Ini IC-nya sudah kami siapkan Ini adalah IC 4MB 3V Selanjutnya disini ada alat flash Untuk alat flashnya ini menggunakan RT809F Serial ISP Programmer Selanjutnya ini adalah adapter Ini namanya adapter SOP8 200mm Yang fungsinya dari adapter ini adalah sebagai tempat dudukan dari IC-nya Dan juga sebagai penghubung ke alat flash Bila membutuhkan adapter seperti ini juga tersedia di Pekom Lode Blitter Selanjutnya untuk adapternya ini langsung saja dipasang di alat flash Seperti ini lalu di kunci Selanjutnya disini ada pinjet Ini digunakan untuk mengambil IC-nya dan diposisikan di adapter Selanjutnya di tekan adapternya kanan kiri IC-nya masuk Dilepaskan dan otomatis sudah mengunci Selanjutnya disini ada setipo Setipo ini digunakan untuk memberikan tanda titik putih Pada posisi pin 1 IC-nya Yang tujuannya dari tanda titik putih ini adalah Untuk memudahkan pemesan melihat posisi pin 1 Selanjutnya sekarang menuju ke komputer Ini dibuka dulu softwarenya Dari alat flash Oke ini dia untuk softwarenya sudah terbuka Pertama klik identifikasi Oke selanjutnya klik open Nah disini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik Karena kami melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik Dan pada saat ini yang diisi adalah firmware TV LED Lalu sekarang menuju ke pojok kanan atas Disini tempat pencarian Disini bisa langsung diketik saja 32LE260 I Oke ini dia file-nya Klik dua kali Oke ini dia file-nya sudah masuk Terbaca oleh alat flash Selanjutnya klik read Kami jelaskan disini untuk prosesnya Ini yang pertama adalah Mendeteksi pin kontak jalur kaki-kaki IC-nya Itu dideteksi semuanya satu per satu Setelah semuanya terdeteksi oke Lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari IC-nya Setelah oke lalu berlanjut ke proses menghapus atau mengkosongkan IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu Dipastikan bahwa benar-benar kosong dulu Yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file firmware-nya Selanjutnya menuju ke proses menulis Pada proses ini adalah menulis data file firmware-nya Yang dari komputer melalui alat flash ditulis ke dalam IC-nya Setelah itu menuju ke proses verifikasi Jadi data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi Diverifikasi kembali apakah sudah sesuai atau tidak Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai Disini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses Ini Dan proses ini tadi memakan waktu 25 detik Sangat cepat sekali untuk IC kapasitas 4 MB Ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai Dan IC-nya sudah siap untuk dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini Bisa memesan ke P.com Lodoyo Blitar Bisa memesan melalui WA ataupun lapak online kami Yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak Sebelum membeli Untuk link lapak online-nya sudah kami sertakan Pada deskripsi video di bawah ini P.com Lodoyo melayani pengisian IC Untuk semua jenis elektronik Sebelum membeli silahkan kirim inbox dulu Silahkan bertanya dulu Silahkan kirim chat dulu Yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tanda jempol ke atas Untuk yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel P.com Lodoyo Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari P.com Lodoyo Blitar Sekian, terima kasih Thank you, thank you